Ada gak ditulis itu Al-Quran tidak tahu Hari apa kiamat itu terjadi Ada gak tertulis dalilnya Tunjukkan Bunyinya Muhammad kan ditanya Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat Katakanlah Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Boleh jadi Boleh jadi Kiamat itu sudah dekat Nah di dalam hadis Tidak ada disitu kata-kata boleh jadi Disitu adanya kepastian Bahwasannya kiamat itu Akan terjadi hari Jumat Padahal Allah menyuruh Kalau ada orang bertanya Tentang hari kiamat Jawabannya adalah Pengetahuan itu Ada di sisi Allah Dan boleh jadi sudah dekat Tapi di dalam hadis Muhammad ngomong Kiamat itu hari Jumat Pertanyaan saya Kenapa Muhammad melanggar Isi Al-Quran Yang ketika ada orang bertanya Suruh menjawab itu Dia malah jawab hari Jumat Halo surah-sudah sekalian Balik lagi bersama saya David Seguna Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak kepada anda sekalian Yang senantiasa Men-support saya di channel ini Dan saya Mendedikasikan channel ini Sebagai salah satu Wadah edukasi Iman bagi kita semua Agar kita Dari hari ke sehari kita Semakin beriman Dan semakin berilmu Dalam agama yang kita anut Masih-masih Tak henti-hentinya saya akan menghadirkan Perdebatan-perdebatan Para apologetic Kristen Dengan Para polemikus Tentu saja Dengan maksud untuk Membuka cakrawala Berpikir kita Jujur dalam beragama Dan juga terbuka Dalam dialog Lagi-lagi saya akan Menghadirkan Perdebatan Bang Edis Dengan Abu Hanifa Jadi Saya selalu merekomendasikan Bang Edis Sebagai salah satu Referensi bagi kita semua Untuk Ingin mendalami Tentang Kajian-kajian Agama Sebelah Ya Tentu saja untuk Mendapatkan pengetahuan Agar kita terbangun Dan bisa memahami Antara satu Dengan yang lain Yang mana pada segmen Kali ini Bang Edis akan Mengedukasi kita Tentang Bagaimana sesungguhnya Tentang kebenaran Hari kiamat itu Dalam perspektif Kitab Q Dan juga Dalam Sohi Muslim Artinya bahwa Dalam Kitab Q Ditegaskan Jika pengetahuan Tentang Hari kiamat itu Hanya Allah Yang tahu Namun Dalam Sohi Muslim Ternyata Ditegaskan Bahwa Hari kiamat itu Jatuhnya Pada Hari Jumat Lalu bagaimana kita Melihat Kedua Pertentangan ini Karena itu Kita Langsung saja Pada perdebatan Selengkapnya Jadi Jadi begini Bang Abu Jadi Sebenarnya Apakah dulu Panitia Penyusun Al-Quran Atau penulis Al-Quran Itu salah Menuliskan Wahyu Karena apa Karena Di dalam Surat Al-Azab Ayat 63 Dikatakan Bahwa Kalau ada Orang yang Bertanya Tentang Hari kiamat itu Saya bacakan saja ya Al-Azab 63 ya Surat Al-Azab Ayat yang Ke 63 Orang-orang Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Hari kiamat Katakanlah Bahwa Pengetahuan Tentang hal itu Hanya di sisi Allah Dan Taukah Engkau Boleh jadi Perhatikan ini Boleh jadi Kiamat itu Sudah dekat Itu Menurut Surat Al-Azab Ayat 63 Tetapi Di dalam Suhi Muslim 854 Muhammad Mengatakan Bahwa Kiamat itu Akan terjadi Hari Jumat Jadi kontradiktif Manakah Di sini Pertanyaan saya Di sini Manakah Yang lebih Dalam tanda kutip ya Yang lebih Wahyu Karena Di dalam Surat Al-Quran Dikatakan Boleh jadi Kiamat itu Sudah dekat Di dalam Suhi Muslim 854 Kiamat itu Hari Jumat Nah kalau Saya lihat Ini Yang lebih Wahyu Adalah Yang di dalam Suhi Muslim Sedangkan Yang di dalam Al-Azab 63 Boleh jadi Sudah dekat Itu Lebih dekat Kepada Pendapat Pendapat Saja Silahkan Abu Hanifah Ini berbicara Masalah Masalah apa dulu Ini poinnya Dekat Atau Masalah Pengetahuan Tentang hari Kiamat Ini masalah Apa Baik Saya ulangi Kalau saya Katakan Sebentar Oke baik Abu Hanifah Dengarkan Kalau saya katakan Besok Boleh jadi Hujan Itu Wahyu Atau bukan Itu perkataan Siapa Misal saya Saya ditanya Sebentar Sudah mulai panik Panik Tadi anda Merasa Tidak Nyambung Makanya Biar saya Dijelaskan Sebentar Biar saya Jelaskan Ada orang Bertanya Kepada saya Bang Edis TV Kapan Akan hujan Boleh jadi Besok Apakah itu Wahyu Apakah itu Wahyu Siapa Siapa yang Ngomong Kamu kan Iya Itu Lebih dekat Kepada Pendapat Kalau Cuma Ngomong Boleh jadi Besok Itu Bisa Tapi Kalau Saya Bilang Kalau Saya Bilang Hujan Akan Turun Hari Kamis Itu Bisa Lebih Cocok Jadi Wahyu Ini Jangan Jangan Dulu Penulis Quran Ini Salah Menempatkan Ayat Yang Yang Di Al-Azab 63 Itu Harusnya Masuk Sohi Muslim 854 Yang Sohi Muslim 854 Harusnya Masuk Al-Azab 63 Gitu Yang jadi Masa Nanya Apa Dulu Yang Jadi Pertanyaan Kenapa Kenapa Hadis Lebih Ngerti Dari Quran Bisa Jadi Hadis Bilang Hari Jumat Denang 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 Jangan Panik Jangan Apa Santai Dengan Sabil Oke Nah Disitu Tiada Yang Mengetahui Hari Kiamat Disebutkan Oke Di Dalam Al-Quran Yang Anda Sebutkan Jadi Nah Di Dalam Hadid Ya Di Dalam Hadid Disebutkan Apa Kiamat Itu Terjadi Hari Jumat Siapa Yang Lebih Paham Antara Hadis Dengan Al-Quran Bukan Siapa Yang Lebih Paham Mana Yang Pantas Disebut Wahyu Yang Pantas Disebut Wahyu Mana Yang Boleh Jadi Yang Boleh Jadi Atau Tahu Oke Boleh Jadi Sungguh Anda Termasuk Dengar Dulu Masa Kita Mau Jelaskan Langsung Di Gaspol Dengan Nangis Dulu Oke Mana Yang Berwajah Sudah Ingin Nangis Wajah Anda Sudah Seperti Nangis Coba Kamu On Camp Kita Perlihatkan Kepada Penonton Dengar 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 Biar Kepada Siapa Yang Nangis Coba 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 On Camp Dengar Saya Mau Nangis Tidak Mau Jawab Orang Mau Jawab Kita Kita Hitung Sampai Tiga Kalau Dia Tidak Bisa Menjawab Silahkan Makan Jangan Dipotong Adakah Disitu Disebutkan Dalam Hadis Itu Bahwa Terjadinya Hari Kiamat Yaitu Hari Jumat Pada Tahun Sekian Tahun Tahun Jam Hari Sudah Jelas Ada Nggak Yang Mengetahui Hari Kiamat Kapan Terjadinya Mohamad Tahunnya Tahunnya Harinya Sudah Diketahui Hari Setidaknya Harinya Sudah Diketahui Hari Setidaknya Harinya Ini Yang Masalah Harinya Sudah Tahu Sekarang Tahun 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 hari Jum'at hari Jum'at sudah bisa gantian sudah bisa gantian belum bisa jawab enggak sudah bisa gantian belum kalau anda panik anda ambil air putih dulu ambil air putih dulu biar gak panik jangankan anda mendetamu yang mau hadirkan seribu orang ke sini jangan kemana-mana fokus siap fokus siap siap oke lanjut sekarang saya mau bicara dengarkan ya silahkan Quran dan hadis sama-sama tidak tahu tahunnya sudah oke tetapi hadis tahu harinya saya mau ngomong dengarkan dulu jangan panik lanjut 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 hadis tahu harinya masalah lawan kurun panik ya ini orang kalau kayak gini gak bisa ini gimana ini saya mau sebicara ini dengarkan lanjut kalau harinya jangan panik jangan nangis lanjut lanjut aja ngomong terus ini kalau harinya hadis tahu Quran tidak tahu nah pertanyaannya sekarang dimana tertulis dimana tertulis Al-Quran tidak tahu hari kiamat hari terjadinya hari kiamat di dalam Al-Azab 163 ada gak ditulis itu Al-Quran tidak tahu tentang terjadi hari apa kiamat itu terjadi ada gak tertulis tunjukkan bunyinya Muhammad kan ditanya manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat katakanlah oke pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah boleh jadi boleh jadi kiamat itu sudah dekat oke nah di dalam hadis tidak ada disitu kata-kata boleh jadi disitu adanya kepastian bahwasannya kiamat itu akan terjadi hari Jumat padahal Allah menyuruh kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat jawabannya adalah pengetahuan itu ada di sisi Allah dan boleh jadi sudah dekat tapi di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat itu hari Jumat pertanyaan saya kenapa Muhammad melanggar isi Al-Quran yang ketika ada orang bertanya suruh menjawab itu dia malah jawab hari Jumat berarti kan kamu telah memfitnah Muhammad melanggar Al-Quran sudah selesai silahkan jangan dipotong oke adakah disebutkan di dalam hadis di dalam ayat Al-Quran sudah jelas kan tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat karena pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kan begitu kan lebih kurangnya kan nah adakah disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasannya hari kiamat terjadi itu hari Jumat tahun 2000 kamu ambil kurangnya kamu lawat kamu ambil kurangnya kamu lawat ambil kurangmu ambil kurangmu baca surat tidak perlu di sini kalau tidak perlu di sini itu diskusi berdalil bukan bercengor ingat pasal 1 ayat 1 undang-undang edis tv dan janganlah kamu datang ke channel edis tv kecuali kecuali membawa dalil-dalil yang jelas dan jikalau kamu datang ke channel edis tv membawa congor maka tempatmu tiada lain adalah laut yang berwarna hijau dan siapakah orang-orang yang datang ke channel edis tv dengan membawa congornya yaitu orang-orang yang nekat dan siapakah itu orang-orang yang nekat yaitu orang yang datang mengada-adakan sesuatu apakah mengadakan sesuatu itu mengadakan sesuatu adalah mengatakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada itulah yang disebut dengan mengada-ada edis tv pasal 1 ayat 3 sungguh anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu kan jelas-jelas di dalam surat al-azab ayat 63 orang-orang bertanya orang-orang bertanya bertanya kepadamu tentang hari kiamat katakanlah apa yang disuruh dikatakan apa disuruh dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah itu yang disuruh dikatakan oleh Al-Quran katakanlah ya bahwasannya pengetahuan tentang hal itu hanyalah di sisi Allah dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu sudah dekat itu yang disuruh dikatakan eh kamu buka hadis Muhammad malah mengatakan hari Jumat apakah Muhammad disini membantah Al-Quran tidak menuruti Al-Quran itu itu katakanlah bahwa ilmu itu hanyalah di sisi Allah kok kamu bilang Muhammad bukan malah mengatakan kiamat hari Jumat makanya yang saya tanya itu apakah penulis Quran itu dia seharusnya menulis yang di dalam Sohi Muslim 84 ini ke dalam Al-Azab 63 katakanlah kiamat itu hari Jumat tapi nulisnya malah di dalam Sohi Muslim 54 makanya pertanyaan saya ini mana yang wahyu ini mana yang pendapat Muhammad gitu loh makanya si Jumat selalu lari dari Edis TV dan tiada Jumat itu melainkan selalu lari dari Edis TV dan sungguh Jumat itu adalah orang-orang yang nekat mulut conger di mana-mana suara besar otak kecil Jumat ini susah Anda ini naik hanya bermodalkan nekat saja tidak boleh Anda naik hanya bermodalkan nekat saja Sudara semoga ini lebih bagus datang lagi ya silahkan bukan mudah merekat saja kenapa pergi syarif tadi ada yang telpon ada yang telpon mengatakan apa ini ya suruh jangan naik itu kan sudah kudungga sudah kudungga bahwa itulah yang akan dikatakannya sungguh Edis TV mendapatkan wahyu jadi gini jadi gini saya enggak dapat wahyu teman-teman saya enggak nabi silahkan cari jadi itu kan nyalakan kamera syarif syarif silahkan nyalakan kamera ya silahkan jadikan itu hari hari jumat ya hari jumat hari jumat itu kan jumatnya enggak tahu jumat kapan Bang Edis itu kan cuma betul betul tapi di dalam Quran orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat disuruh mengatakan apa kul kul apa disitu apakah kul kiamat akan terjadi hari jumat tidak kul dan sungguh boleh jadi kiamat itu sudah dekat itu yang disuruh mengatakan bukan disuruh mengatakan hari jumat makanya pertanyaan saya apa jangan-jangan dulu Muhammad mengatakan kiamat akan terjadi hari jumat eh penulis Quran lupa memasukkan itu ke dalam al-azab 63 terbalik harusnya al-azab 63 masuk muslim 854 yang 854 masuk ke al-azab 63 kalau seperti itu baru apa namanya yang jelas itu wahyu katakanlah bahwasannya jumat itu adalah hari yang mulia hari itulah adam diciptakan hari itulah adam meninggal dan hari itulah kiamat akan terjadi nah kalau seperti itu jelas oh ini wahyu ini tapi kalau boleh jadi kiamat itu sudah dekat eh pak saya juga bisa ngomong kalau kiamat itu juga bisa jadi sudah dekat saya saya juga bisa ngomong seperti itu coba kalau syarif tanya kepada edis tv edis tv kapan ya hujan turun boleh jadi hujan turun hari selasa saya juga bisa kalau boleh jadi tapi kalau saya katakan hujan akan turun hari selasa wah itu wahyu makanya pertanyaan saya ini yang lebih wahyu ini yang mana shohi muslim 854 apa al-azhab 53 gitu loh makasih alpian mbaknya tap-tap layar guys ya tap-tap layar ya silahkan surat al-ajab ya surat al-ajab 53 63 silahkan sudah dibacakan masih ragu juga silahkan yang merekam layar silahkan dibagikan ya siaran saya ini ya dibagikan dibagikan ya boleh disiarkan di youtube kalian masing-masing boleh ya nah cuman sumbernya itu adalah youtubenya edis tv ya logonya itu adalah merah ya bundar bundar putih salib hitam merah tulis-tulisan edis tv merah itu sumbernya silahkan ya surat keberapa ya bang selalu datang panggilan untuk mencegah memberitakan kebenaran iya orang-orang takut bang kalau kita mengkaji orang-orang takut kalau kita jujur mengkaji kebenaran banyak yang kebahagaran jenggot bang takut pengajiannya sepi takut jamaahnya lari kayak di tv semua gitu loh bang di ayat surat al-ahjab ayat ke-63 yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit bang disini hari berbangkit itu ya hari kiamat bang emang hari berbangkit itu kalau bukan hari kiamat hari apa itu kan jadi hancurnya dimilak gitu ya hancurnya dimilak matinya semua umat manusia terus kan ntar manusia itu dibangkitkan lagi bang jadi hari berbangkit itu bang ya di dalam terjemahan saya disini hari kiamat bang jadi kesonohnya katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah sebentar jangan-jangan anda menggunakan Quran yang telah lagi-lagi direvisi ini coba Quran yang satunya coba nanti direvisi lagi ini tadi sudah gadis montok direvisi coba lihat terjemahan yang lainnya mengatakan injil direvisi ternyata yang anda pegang sendiri direvisi tapi tidak lihat coba di dalam terjemahan yang satunya apa di dalam terjemahan yang satunya apa Al-Azab 63 Surat Al-Azab itu surat yang ke-33 teman-teman banyak yang komen pemecah 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 zakir naik bahas Bible kau bilang Allah akbar ketika saya bahas Quranmu kau bilang pemecah pemecah sumat iyee sungguh anda nekat ya hari kiamat bang nah tadi mana yang hari berbangkit mana ketahuan teriak maling manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya waktunya oke sebentar coba lagi disorot lagi disorot lagi disorot lagi yang tadi yang tadi yang tadi sebentar nah ini coba disitu Muhammad disuruh mengatakan gak katakanlah apa 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 yang disuruhkan Muhammad berkata ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah nah ada gak disitu ada gak disitu Muhammad disuruh berkata katakanlah kiamat itu akan terjadi hari Jumat ada gak 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 lalu kenapa Muhammad ngomong sesuatu yang tidak disuruh dikatakannya nah mau tahu jawabannya mau tahu jawabannya gak ini edis tv tahu jawabannya saya tahu jawabannya apa kalau mau tahu jawabannya inbox oke sangat jelas ya dari penjelasan atau perdebatan yang telah dilangsungkan oleh bang edis dengan abu hanifa yang mana telah dipaparkan dengan jelas jika dalam kitab ki itu tidak ada yang mengetahui tentang kepastian hari kiamat kecuali pengetahuan itu adalah milik Allah semata dan itulah yang disampaikan kepada nabi em untuk mengatakan bahwa jika ada yang menanyakan kepadamu kapan ke hari kiamat itu terjadi maka katakanlah pengetahuan tentang itu hanyalah Allah yang tahu namun faktanya dalam sohi muslim sebagaimana yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh bang edis nabi em justru menegaskan jika hari kiamat itu jatuhnya pada hari jumat itu berarti bahwa dia maju selangkah dengan apa yang telah diwahyukan dalam kitab jadi silakan anda berpikir jernih dan silakan anda berpikir terbuka jujur dalam beragama dan kalau ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih jauh sebagaimana rekomendasi dari bang edis yang pernah belajar kitab kurang lebih 13 tahun silakan inbox dan bangun komunikasi lebih intens lagi dengan saudara kita bang edis itu saja yang saya sampaikan sekali lagi tugas saya di dua channel saya hanya untuk menyebarluaskan tentang kebenaran kebenaran yang disampaikan oleh orang yang kompeten pada bidangnya tentu saja dengan maksud untuk mengedukasi dan membuka cakrawala pemikiran kita saya tidak ingin menambah-nambahi dan saya tidak ingin komentar lebih jauh karena sekali lagi apa yang menjadi poin bahasan kita kali ini sudah sangat jelas dipaparkan oleh bang edis ya tentang kepastian hari kiamat dalam perspektif kitab Q dan dalam perspektif adis itu saja saya Daviz Agunan Durdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umur swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sejahtera dan sampai jumpa